Dulu yang kami ceritakan ke beliau bahwa paling bagus dikasih pintoy dan sudah tertanam untuk pintoy ini Nanti tujuannya agar rumput tidak cepat tinggi khususnya rumput liar Namun juga sebagai penahan longsor Penyiramannya jika teman-teman lihat itu menggunakan sprinkle Sprinkle di atas ketinggian sekitar 1 meter Kenapa demikian? Karena memang harapannya sprinkle ini untuk juga menyirami pintoy Jadi tidak khusus untuk alpukat Pintoy kena, alpukat juga kena Tadi kita cek memang betul Jadi apalagi ketika hanya satu bagian yang dibuka kerannya itu keseluruhan area tersirami Kami lihat di sini hamanya tidak terlalu banyak Padahal baru dikasih disemprot untuk pengendalian hama itu baru sekali saat penanaman Dan ini sampai saat ini tidak ada hama yang terlalu signifikan atau masif Karena tadi hanya saya lihat beberapa cabang saja yang ada ulat bagian pupus Terima kasih telah menonton! Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com Kali ini kita tadi dari daerah Sukoharjo Mampir ke salah satu customer kami Yaitu Pak Tanto Yang waktu itu pernah kami videokan Yang videonya bisa Anda klik di pojok kanan atas ini Dan ini alhamdulillah pertumbuhannya bagus sekali Rapi sekali Kita tunjukkan ke sini Ini penanaman berarti baru 6 bulan November penanaman dan sekarang awal bulan Juni Sekitar 6-7 bulan pohon alpukat yang ditanam ini Dan seperti dulu yang kami ceritakan ke beliau bahwa paling bagus dikasih pintoy Dan sudah tertanam untuk pintoy ini Nanti tujuannya agar rumput tidak cepat tinggi Khususnya rumput liar Namun juga sebagai penahan longsor Karena kita kalau lihat dari bawah Itu cukup tinggi Antara terasi ring yang satu dengan yang satunya Nah ini bisa dilihat Ketinggian antara Hampir satu meter Antara terasi ring yang bertambah dengan yang kedua Dan untuk menjaga agar dia tidak longsor Dikasih pintoy Jadi harapannya nanti pintoy menutupi Semua dinding terasi ring Lahan bagian ini Makanya ini saat musim kemarau Di bulan Juni cepat-cepatan ditanam Agar semuanya tertutupi Alhamdulillah sudah cukup banyak untuk pintoynya Hampir sudah tertutupi 60-80% sudah tertutupi Dan untuk tanamannya itu juga subur Cuman jika teman-teman lihat Itu memang bentuknya agak tinggi-tinggi Kenapa? Karena dulu kita kirim bibit itu Satu meter alap Kemudian Dari kami kirim sampai penanaman Itu ada jeda waktu 4 bulan Dimana 4 bulan itu ditaruh di tempat Karantina Yang jarak antar tanamannya juga Tidak terlalu lebar Karena masih di polybag Kemudian juga ditutupi oleh Paranet Sehingga percabangannya tidak terlalu Lebar Jika Anda lihat disini Makanya rata-rata tinggi Pohonnya tinggi-tinggi Tapi ada juga yang sudah melebar Contohnya seperti ini Ini alpukat red Vietnam Itu percabangannya sudah bagus Dan sudah tinggi Karena memang untuk alpukat red Vietnam Itu karakternya percabangannya cepat sekali Dan untuk alpukat mickey itu kebanyakan tinggi-tinggi Biarkan tumbuh dulu Baru kami sarankan untuk nanti Di bulan November Mungkin di awal-awal Apa namanya musim hujan Itu baru dilakukan pruning Jadi untuk membentuk cabang Karena ini baru Apa namanya Perbanyakan percabangan dulu Baru nanti di bulan November Kita pruning Beberapa cabang yang kita butuhkan Itu untuk Penyiramannya Jika teman-teman Lihat Itu menggunakan sprinkle Sprinkle di atas Ketinggian sekitar 1 meter Kenapa demikian? Karena memang Harapannya sprinkle ini Untuk juga menyirami Pintoy Jadi tidak khusus untuk alpukat Pintoy kena Alpukat juga kena Tadi kita cek Memang betul Jadi Apalagi ketika Hanya satu bagian yang Dibuka Karena itu Keseluruhan area Tersirami Kemudian ketika Dinyalakan semua Itu hampir Kesemuan Kesemua area itu Tersirami Alhamdulillah Ini sudah kena sampai sini Meskipun di titiknya Itu tidak ada Tapi tanahnya Bagian alpukat ini Sudah basah Seperti Habis hujan Bagus sekali Untuk penyiramannya Bisa kita aplikasikan Untuk tempat lain Jika memang Dibutuhkan pintoy Tapi nanti ketika Pintoy ini sudah Hidup bagus Saya kira nanti Bisa dipindah Untuk khusus alpukat Itu penyiraman Dari kebun Alpukat Sini Untuk jarak tanamnya Itu 5x5 Dan Di ketinggian Ini di data rendah Pertumbuhan seperti ini Saya kira Sudah cukup bagus Dan nanti Memang Harapannya Karena disini organik Tadi kami sampaikan Beberapa Share Sharing Beberapa pengalaman Terkait Insektisida Untuk Yang berbahan organik Salah satunya Juga bisa menggunakan Bintaro Atau bisa menggunakan Tembako Atau buntung rokok Untuk mengenangani Hama-hama Karena Kami lihat disini Hamanya tidak terlalu banyak Padahal baru Dikasih Disemprot Untuk pengendalian hama Itu baru Sekali saat penanaman Dan ini Sampai saat ini Tidak ada hama Yang terlalu Signifikan atau masif Karena Tadi hanya saya lihat Beberapa cabang saja Yang ada ulat Bagian pupus Itu saja Review kita Kali ini Di kebun Alpukat Pak Tanto Yang Alhamdulillah Pertumbungannya bagus Dan memuaskan Untuk Teman-teman yang berada Di lokasi daerah sini Mungkin beliau terbuka Ketika Anda ingin Main ke kebun sini Harapannya ini sih Dua tahun sudah Sudah bisa berbuah Maksudnya dua tahun dari sekarang Ini sudah enam bulan Pertumbuhannya Dan dua tahun ke depan Saya kira sudah bisa produksi Meskipun beliau juga Tidak mengharapkan Untuk cepat-cepat berbuah Karena Di kebun ini Juga di sana itu Nanti ada kandang Untuk kambing Jadi ada Pertanakan kambing Beliau juga fokus Di situ Sehingga untuk Alpukat Tidak terlalu ngoyo Untuk cepat-cepat berbuah Itu saja Jika menurut Anda Video kami bermanfaat Silakan klik tak Jika menurut Anda Video kami kurang Bermanfaat silakan dislike Jangan lupa subscribe Dan tulis komentar Anda Di bawah ini Ini bibit buahku Mana bibit buahmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!